Intro Boboto bersedih ditinggal Coach Budiman Ini alasan Persib Bandung lepas sang legenda Maung Bandung Persib Bandung mengucapkan selamat tinggal kepada Coach Budiman Yang setia membela Maung Bandung Persib Bandung baru-baru ini merilis sebuah video emosional Untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Coach Budiman Sosok yang telah lama menjadi bagian dari keluarga besar tim sepak bola terkenal ini Coach Budiman yang sebelumnya telah berkarier sebagai pemain Persib sejak tahun 1990 Secara resmi meninggalkan Persib Bandung pada Sabtu dalam kurung 20 Mei 2023 Video perpisahan Coach Budiman diunggah oleh akun Instagram resmi Persib Bandung At Persib pada tanggal yang sama Video ini memperlihatkan momen-momen berharga yang dialami Coach Budiman selama berada di Persib Serta mengungkapkan rasa terima kasih dan penghargaan tim terhadap kontribusinya selama ini Kerjasama antara Persib dan Coach Budiman berakhir tahun ini Pelatih yang juga pernah menjadi pemain di squad pangeran biru ini Tidak akan lagi menjadi bagian dari Persib pada musim depan Hatur Nuhun Coach Budiman Hashtag Persib hashtag Hatur Nuhun Budiman demikian caption yang disertakan dalam unggahan tersebut Kabar mengenai kepergian Coach Budiman dari Persib Bandung disambut dengan kesedihan mendalam oleh para bobotoh Selamat tinggal Coach Budiman Terima kasih atas segala dedikasi dan semangat yang telah Anda berikan kepada Persib Bandung Semoga keberuntungan selalu menyertai langkah-langkah Anda di masa depan Persib Bandung akan terus berjalan maju menghadapi tantangan baru dengan semangat kebersamaan Pelapis David da Silva diusahakan Persib Bandung Mantan Persija jadi opsi seiring Ezra walian ke PSS Persib Bandung dekati Osvaldo HAI untuk memperkuati musim depan Kabar terbaru menyebutkan bahwa Persib Bandung sedang mendekati Osvaldo HAI setelah ia tidak lagi berseragam Persija Jakarta untuk musim depan Statusnya sebagai pemain yang tidak masuk dalam skema Persija membuatnya menjadi pilihan pelapis bagi David da Silva Selain itu, kabar lain yang beredar adalah kemungkinan Ezra walian akan dilepas oleh Persib Bandung namun bukan dijual, melainkan dipinjamkan ke PSS Leman Osvaldo HAI yang masa kontraknya tidak diperpanjang oleh Persija Jakarta untuk kompetisi musim depan menjadi incaran Persib Bandung Rumor ini semakin kuat mengingat pengalaman Osvaldo yang pernah dilatih oleh Luis Mila ketika bermain untuk Timnas Indonesia pada tahun 2017 keberadaan Osvaldo HAI dapat menjadi tambahan potensi bagi Persib Bandung pada musim depan terlebih lagi, sebagai pemain yang menguasai posisi sayap kiri Osvaldo sangat dibutuhkan oleh tim ini terutama mengingat kemungkinan Ezra walian akan dipinjamkan ke PSS Sleman pada musim Liga 1 2023-2024 Rumor transfer Liga 1 belum dapat perpanjangan kontrak Enrich Saborit kian dekat gabung Persib Enrich Saborit didekati oleh Persib Bandung keberadaannya semakin dekat di Liga 1 2023-2024 kabar mengenai kemungkinan bergabungnya pemain asal Spanyol Enrich Saborit dengan Persib Bandung semakin menguat dalam beberapa waktu terakhir menjelang Liga 1 2023-2024 Rumor ini semakin memanas karena hingga saat ini Enrich Saborit belum memperoleh perpanjangan kontrak dari klubnya Machabi Telah Afif diketahui bahwa kontrak Enrich Saborit dengan Machabi Telah Afif akan berakhir pada akhir bulan Juni 2023 selama 5 tahun berkarir di Israel Enrich Saborit telah tampil dalam 200 pertandingan dengan total waktu bermain mencapai 16.968 menit di lapangan hijau dari sejumlah pertandingan tersebut menurut ia berhasil mencetak 13 gol dan memberikan 17 asist untuk Machabi Telah Afif menanggapi rumor kedatangan pemain asing ini Direktur PT Persib Bandung bermartabat Teddy Cahyono menyatakan bahwa pihaknya belum dapat memberikan banyak komentar mengenai kabar tersebut kami akan menunggu kabar resmi terkait perekrutan pemain baru ujar Teddy Cahyono pada Sabtu 20 Mei 2023 sub indo by broth3rmax Terima kasih.